Halo halo doers dimanapun kalian berada Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya sehat-sehat ya dan mami juga doakan begitu Terutama untuk para petugas KPPS Yang tentunya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin Sudah berlelah-lelah, capai, begadang, seharian Semalam suntuk bekerja keras untuk melancarkan pemilu Indonesia kita Mami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KPPS dimanapun kalian berada Sekarang lanjut untuk channel Om Mamami Kali ini Om Mamami mau mempraktekan cara mengukur celana panjang pria dari celana panjang yang sudah jadi Untuk membuat polanya kita membutuhkan ukuran pinggang, panggul, paha, lutut, panjang celana, lebar bawah celana, dan panjang selangkangan Begitu juga dengan panjang seleting dan tinggi ban pinggangnya Yuk kita mulai mengukur celana panjang yang sudah jadinya Untuk mengetahui ukuran lingkar pinggang Cara mengukurnya kita mulai dari depan dari bagian yang ada seletingnya Kita ukur sekelilingnya tepat di bawah ban pinggang Nah untuk pengukurannya usahakan dua kali ya Supaya mendapatkan ukuran lingkar pinggang yang tepat Lanjut untuk mengetahui ukuran lingkar panggul Di sini Mami dari batas pinggang bagian atas pinggang turun dulu 16 cm Lalu kita ukur bagian depan panggulnya dan bagian belakang panggulnya Lalu jumlahkan dan hasilnya adalah lingkar panggul Lanjut untuk mengukur bagian paha Kita ukur bagian pahanya turun dari bagian atas pinggang Kira-kira 29 cm Lanjut untuk mengukur lingkar lutut Nah ini ala Mami ya Jadi kalau misalnya panjang celananya 92 cm Mami biasanya turun dari bagian pinggang celana 52 cm Ketemulah ukur bagian lututnya Lalu kita ukur Tetapi kalau panjang celananya 96 cm lebih Biasanya Mami memakai ukuran dari ban pinggang turun 55 cm Lalu ketemu untuk ukuran lututnya Untuk mengetahui ukuran lingkar lututnya Kita tinggal jumlahkan ukuran lutut bagian depan ditambahkan dengan ukuran lutut bagian belakang Kita cek lagi ukurannya untuk bagian pahat dan untuk bagian lututnya Supaya mendapatkan ukuran yang tepat Nah kalau untuk mengukur panjang celana mudah saja ya Dari pinggang sampai ke paling bawah kita ukur dan ketemu ukuran panjang celana Kita ukur juga untuk lebar bawah celananya Lanjut untuk bagian selangkangan atau suja Nah ini cara mengukurnya Mengukurnya dimulai dari bawah ban pinggang Kita ukur sampai dengan batas jahitan untuk suja bagian belakang Nah disini ketemu untuk selangkangan bagian depan Lanjut untuk mengukur selangkangan bagian belakangnya Sama juga kita ukur dari belakang celana panjangnya Di bawah ban pinggangnya Kita ukur sampai Bertemu dengan batas jahitan dengan suja depannya Nah untuk celana panjang ini Di bagian belakangnya ada dua kubnat Sedangkan untuk bagian depannya tidak ada Nah kita bisa ukur untuk tinggi saku Begitu juga dengan lebar sakunya Atau kalau pelanggan tidak rewel Atau tidak minta sesuai dengan contohnya Atau sama percis dengan contohnya Kita bisa saja menggunakan cara kita Memakai ukuran standar saku Biasanya lebar sakunya Diantara 12,5 sampai 14 cm Dengan tinggi 1,2 sampai 1,5 cm Ukur juga untuk bagian lebar saku dan tinggi saku depan Tetapi biasanya kalau pelanggannya tidak minta Percis mirip dengan contohnya Bisa menggunakan dengan ukuran atau cara kita saja Begitu juga untuk tali sabuknya Jadi kalau pelanggannya tidak minta Mirip dengan contohnya Bisa menggunakan ukuran atau cara kita Begitu juga untuk ukuran slappingnya Yang biasanya para penjahit Begitu juga Mami Untuk celana panjang pria Menggunakan slapping ukuran 17,5 cm Nah kalau untuk tinggi ban pinggangnya Mami biasanya menggunakan 3,4 cm Untuk celana panjang pria Nah akhirnya beres sudah Semua ukuran celana panjang pria Sudah kita ketahui untuk nanti dijadikan patokan atau ukuran Dalam membuat pola celana panjangnya Akhir kata Terima kasih sudah menonton video Mami Dan semoga kalian mengerti dan bisa mempraktekannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya